Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika menggelar pelayanan kependudukan di posko utama lokasi kebakaran Jalan Yosudar Sotimika pada 10 Juni 2024 untuk membantu mempermudah warga tertimpa musibah kebakaran dalam kepengurusan dokumen kependudukan. Hal tersebut dikatakan Kepala Dinas Duk Capil Mimika Selamit Setujuh sebagai langkah jemput bola dan kepedulian Duk Capil Mimika bagi warga terdampak kebakaran di mana nantinya dokumen kependudukan dapat digunakan untuk keperluan administrasi di fasilitas kesehatan maupun pelayanan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan lainnya. Dalam pelayanan tersebut, Duk Capil Mimika telah melayani 41 Kepengurusan Kartu Keluarga, 44 Akta Kelahiran, 96 Kartu Tanda Penduduk, 26 Kartu Identitas Anak, dan Perekaman Baru KTP Elektronik dan Pindah Tempat Tim Liputan Papua MCTV.